Halo guys, balik lagi sama gue Janitra dan hari ini gue mau ngomongin soal hero-hero yang tiba-tiba jadi kuat karena dikasih buff di 2 update terakhir ini, 2,7 sama mid patchnya 2,7 kedua hero itu adalah Black Panther sama Captain Marvel ya tapi sebenernya ada juga yang dapet itu Thor sama Shift dapet buff juga menurut gue kayak Shift dapet kostumnya dikasih immune all damage 2 detik sama Thor itu dikasih buff di skill 5 nya ada guard hits 8 detik cuman ya so-so lah menurut gue itu buffnya sementara Black Panther sama Captain Marvelnya tiba-tiba jadi hero yang menurut gue hero apa ya, hero yang buat pemula tuh oke lah maksudnya lo buat endgame sih gak bakalan terlalu kepake ya karena kebantai sama Black Order dan lain-lain cuman gila main ini Black Panther sama Captain Marvel dikasih buff yang levelnya tuh kayak tier 2 nya Carnage, Elsa, atau Black Bolt gue gak punya Black Bolt tier 2 ya kayak Black Bolt tuh tier 2 ya lo dapet immune all damage 5 detik kalo pake skill 5 dan kemudian kalo lo liat disini lo gak perlu tier 2 in Black Panther dan lo dapet immune all damage di skill 5 nya Captain Marvel lebih ngaco lagi skill 4, lo dapet immune all damage 5 detik dan cooldown nya lebih kecil lagi kayak 12 detik tuh jadi 6 detik kan sisinya 1 detik kalo Black Panther tuh sisanya jeda ya masih 2 setengah detik 15 bagi 2, 7 setengah, 7 setengah kurang 5 12 setengah detik tapi overall ini bikin karakternya punya survivability banget ya dari karakter yang biasa ya cuman menemenuhin doang sekarang jadi karakter yang bisa solo World Boss sama Shadowland dan ini dikasih gratis-gratis cuman-cuman gitu loh dari tier 1 jadi mungkin kalo kalian bingung gitu mau bikin siapa buat namatin World Boss sama Shadowland Black Panther sama Captain Marvel bisa jadi solusi sih ini gua nyobain Captain Marvelnya di World Boss hari ini korvus kinda ya lu cuy gue Captain Marvel bisa solo World Boss Mungkin dulu bisa Tapi susah kali ya Gue gak pernah nyoba sih Oke 2 fase Kelar ya Astaga Astaga Oke gerak dong Kenapa ya tadi nyangkut Untuk Captain Marvel gue Anjing emang Oke lumayan lah ya 157 Namatin Corvus Ya Striker gue juga oke sih Nah Captain Marvel gue juga Kira lumayan ya 7 plus 17 Rata-rata Pake Iso Hawkeye Cuma maksud gue Gue gak yakin jaman dulu Lo bisa namatin world boss Corvus Pake si Miss Marvel ya Captain Marvel Karena mungkin dia Pertama damage nya memang biasa aja Udah damage nya biasa aja Gak terlalu ini juga Gak bisa survive Dan sekarang lo bisa melakukan itu Dengan Captain Marvel Menurut gue Captain Marvel jadi karakter yang layak buat di farming ya sekarang Dulu paling cuma buat jadi leader doang Oke abis itu gue ngeliatin Black Panther di Di world boss ya Aku cari dulu Black Panther bonus kan Black Panther ini mungkin lebih tricky Cara mainnya daripada Miss Marvel Yang lo pake skill yang damage block Abis itu lo spam semua skill Black Panther ini lebih Lo harus tau Skill mana yang Iframe Bentar Bentar Nah jadi Gue pause dulu ini Black Panther Nah jadi skill 5, 4, dan 3 Black Panther itu punya Iframe Tapi skill 5 nya itu ngasih damage block Jadi sebenernya mau Iframe apa enggak Gak penting Oh iya skill 5 itu baru Iframe Kalo lo pake kostum ya Nah jadi Gue biasa mainnya 5, 3, 4 Gue ngandarin damage block sama Iframe disini Sampai sekiranya kelar Skill 3 itu Iframe pas lo lagi di udara Itu juga Iframe pas lo lagi lompat-lompat ya Di skill 4 Iframe lagi Iframe Cancel damage block Sampai kelar Iframe Iframe lagi Nah dengan begini lo kayaknya gak bisa kena hit tau gak sih Ada sih jeda kayak sepersikian detik Lo untuk kena hit Cuman ya gak apa-apalah Ini kayak mini carnage Carnage versi murah Ini lumayan lah buat nutupin damage nya Black Panther yang kurang oke Katanya sih denger-denger DPS nya naik Tapi masih gak top tier kayaknya Cuman ya ini survivability nya Black Panther baru naik banget Gue gak yakin dulu dia bisa solo Shadowland Gue gak pernah pake Black Panther sih sebelumnya Tapi sekarang ini jadi kayak gampang banget gitu loh dia solo Shadowland Karena gak bisa kena hit Apaan tuh tank meledak gak penting gak kena coy Damage block Asli ini broken banget gak sih fungsi game damage block gitu Kayak karakter lo tiba-tiba jadi imba Seketika Dan gue kadang-kadang gak ngerti gitu loh Kenapa Karakter-karakter dikasih damage block Padahal gak cocok sama asal-usul karakternya Kayak mereka tuh dikasih for the sake Biar mereka imba aja gitu Padahal sebenernya di comic apa di Indonesia Gak penting juga gitu Kayak carnage dikasih Invisible 6 detik itu kenapa gitu Emang di comicnya dia ngapain bisa invisible 6 detik Kayak gitu Untuk kayak Black Panther mungkin karena dia pake baju vibranium kali ya Dikasih immune to damage sama Captain Marvel karena dia kosmik Cuman Elsa kenapa gitu dikasih Elsa gitu loh Elsa dikasih immune to damage buat apa Mungkin ya karena mereka butuh Karakter speed OP gitu Soalnya para noobie-nobie gak bisa namatin AB speed pake Black Widow gak bisa kiting Yaudah kita kasih aja hero yang punya Immune to all damage Tapi maksud gue Immune to all damage itu Apa ya Skill yang OP banget dan mau lo taruh di hero apapun Kalau elektron dikasih immune to all damage Dia juga bisa solo world boss Sama si Adolin Tapi intinya gitu ya Dan Kedua hero ini si Black Panther sama si Captain Marvel Dikasih immune no damage dan Ya sekarang mereka tiba-tiba jadi Gue gak bilang OP tapi jadi top tier lah Jadi hero-hero yang layak untuk di farming Karena bisa solo world boss sama Shadowland Dan gue gak tau mungkin kedepannya mereka Netmarble bakal ngebuff-ngebuff mungkin ya Kayak gini-gini nih dikasih kali ntar selanjutnya Kalau udah dapet R2 nya Dan who knows Jadi menurut gue sih Ya lu farming-farming Hei semua hero Kayak gue tuh farming semua hero Karena lu kagak pernah tau Kapan tiba-tiba tuh hero bakal di buff dan kepake Oke jadi kayaknya ya Gitu aja buat video kali ini Thank you udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Gitu aja